Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita kembali akan membahas tentang research methodology Terfokus kepada mixed research methods Kemarin sudah saya sampaikan beberapa hal tentang how to focus your topic Berapa students yang punya have questions Apa sih perbedaan mixed method dengan kualitatif dan kuantitatif Jadi bisa saya sampaikan disini bahwa Sebenarnya mixed method itu bukanlah sebuah metode yang beda atau menjadi sesuatu yang baru Mixed method itu adalah hanya sebuah cara Ketika kita ingin menggabungkan antara metode biasanya kualitatif dan kuantitatif Tentunya untuk bisa melakukan research mixed methods Kita harus sudah sangat paham bagaimana cara menjalankan kualitatif dan kuantitatif Nah pertanyaannya kapan kita memutuskan untuk mixed method Jadi mixed method itu sebenarnya bukan soal kapan kita memutuskan Dia didasari pada keinginan yang lebih Ketika kita ingin melihat sebuah fenomena dan mengkajinya menjadi lebih dalam Seperti apa dalamnya Nah itu sebagai contoh begini Misalnya You want to know student problems In speaking in the classroom Nah kemudian student ini ada 3 kelas Setelah 3 kelas Kita akan pertama Melakukan pendekatan kuantitatif Yaitu kita akan melihat Berdasarkan questionnaire Sebagai instrumen Kita akan melihat Berapa banyak atau berapa persen Students yang memiliki problem A, B, C Jadi dari questionnaire kita itu Kita memiliki list Beberapa problem Misalnya ada 5 Kemudian dari 5 itu Kita kembali urutkan berdasarkan percentage Problem A Berapa orang Akhirnya juga berapa persen Problem B Berapa persen C, D, E misalnya Nah selesai Jadi ketika penelitian itu hanya berbasis kuantitatif Kita ingin melihat Banyak penelitian Dari populasi yang banyak Representasinya bagaimana Dari student problem in speaking itu Maka cukup batasan Nah timpulah pertanyaan berikutnya Apakah problem itu Benar-benar akhirnya bisa membuat Representasi Artinya Problem A Itu seperti apa Dia mempengaruhi speaking ability Seperti apa situasinya Di level mana Dia mempengaruhi speaking ability Nah dari sini kita bisa Kembali Melanjutkan Dengan Melakukan pendekatan kuantitatif Sorry Kualitatif Jadi kita bisa Menimbulkan Sebuah pertanyaan Seperti How do these problems Affect Student's Motivations In learning speaking Nah Jadi kalau sudah How Tentu pendekatannya Tidak bisa lagi Mendekati Menggunakan pendekatan Kualitatif Sekarang kita sudah Melakukan Namanya Kualitatif How Artinya kita perlu interview Kita perlu Mewancara Students Menggali pengalaman mereka Melihat bagaimana Speaking problem ini Mempengaruhi motivasi mereka Seperti apa Bentuk Ya Interasumsinya adalah Jawabannya bisa bermacam-macam Nanti Bisa jadi Problem ini Malah Membuat mereka Mundur jauh Atau malah Dengan adanya problem Mereka semakin Termotivasi Makan nanti Ketika seiring interview Kita bisa juga Menggali Problem-problem ini Bagaimana Bisa membuat Student Menjadi Tidak Ingin Melanjutkan Atau malah Ingin melanjutkan Speaking itu sendiri Jadi seperti itu Fokusnya adalah Kita ingin Melakukan Investigasi Lebih dalam lagi Tentang suatu Fenomena Jadi itu Contoh Simple Bagaimana Penggunaan Kuantitatif Dan kualitatif Dalam sebuah Penelitian Jadi Untuk bisa melakukan itu Kita harus paham dulu Khususnya Dari sisi Instrument Bagaimana Menggunakan Questionnaire Bagaimana Menggunakan Interview Dan Observasi Nah itulah Yang akan kita Banyak diskusikan Lebih dalam lagi Penggunaan Penggunaan Dari Cara-cara Kuantitatif Dan kualitatif Oke mungkin Itu saja Kalau misalnya Ada pertanyaan Lebih lanjut Atau ada yang Kurang jelas Bisa Ask question In our Whatsapp book Alright Bye Terima kasih